Intro Salam jumpa pemirsa, senang kami kembali menjumpai Anda dalam program Kasuari News edisi Sabtu 25 Agustus 2018 Berbagai liputan telah kami siapkan untuk Anda diantaranya, Esau Kadam berhasil keluar sebagai juara pertama lomba lari 10 km, menyusung kema ponke 20 di Tanah Papua Kami juga mengajak Anda untuk menyusuri jejak perjalanan hidup Yesus Kristus di Yerusalem Dua informasi tersebut akan kami rangkai dengan berita utama kami hari ini mengenai kondisi cuaca dalam beberapa hari terakhir yang cukup baik membuat stok ikan banjir di pasar ikan sanggeng Bersama saya Simon Patiran, segera kita awal di Kasuari News selengkapnya Intro Masalah sampah di Kota Manukwari hingga kini belum juga teratasi meski pemerintah terus menambah armada pengangkut sampah seperti yang terpantau di ruas Jalan Trikora Wosi sampah yang menumpuk di dalam saluran drainase baru terlihat saat hujan tiba Beginilah kondisi penumpukan sampah yang tidak kunjung teratasi Tepatnya di komplek AMD Jalan Trikora Wosi terlihat sampah yang menumpuk hingga menyumbat saluran drainase Kondisi tersebut baru diketahui setiap kali hujan tiba Beberapa lokasi yang masih menjadi langganan sampah seperti di depan kantor pos pelabuhan Jalan Trikora Wosi dan Jalan Jauh Sedar Sosanggeng Tidak hanya sampah umum, rupanya limbah rumah tangga juga menjadi faktor penyebab belum teratasinya masalah sampah di Kota Manukwari Seperti yang terjadi di Jalan Trikora Wosi, saluran drainase terlihat dipenuhi limbah rumah tangga Selain itu, tempukan sampah yang berada tepat di samping drainase tersebut tidak kunjung diangkat oleh petugas kebersihan Akibatnya saat turun hujan, sampah-sampah tersebut terbawa air dan memenuhi saluran drainase hingga menyebabkan genangan air di sekitar Jalan Trikora Wosi Masalah sampah di Kota Manukwari tidak mesti menjadi tanggung jawab pemerintah daerah semata namun menjadi tanggung jawab bersama Masyarakat juga wajib menjaga kebersihan kota mulai dari lingkungan tempat tinggal mereka Givenly France mengabarkan